selamat pagi anak-anak tetap semangat tetap semangat ini mohon maaf untuk sesi pertama seharusnya Ibu Ani untuk sementara yang mengisi sesi pertama pelajaran IPS tidak ada masalah yang penting kamu siap saja karena hari ini materi hari Jumat untuk pembelajaran virtual lewat Zoom ini adalah seni budaya dan IPS untuk sesi pertama kami mengisi dulu yang IPS nanti dilanjutkan oleh Ibu Ani seni budaya, tukar-tukar itu tidak masalah oke anak-anak pada pertemanan yang kedua ini nanti saya dan Ibu Asri akan melanjutkan materi yang kemarin yang terkait kemarin adalah bagaimana posisi Indonesia dilihat dari letak geologinya ya masih ingat ya letak geologi itu berarti waktu letak wilayah dilihat dari tusunan batuan yang membentuk permukaannya ya batuan-batuan yang membentuk permukaannya nah sudah dijelaskan minggu lalu bersama Ibu Asri yaitu bahwa Indonesia dilihat dari letak geologinya mempunyai ciri-ciri ya itu ciri-cirinya adalah sebagai rahmat Tuhan bahwa Indonesia kebetulan tempat pertemuan tiga lempeng besar dunia lempeng dunia itu banyak sebenarnya ya nah kebetulan lempeng besar dunia itu ada di Indonesia oke pelajaran kemarin ya pelajaran kemarin kan sampai disitu lalu terbentuklah dangkalan atau paparan ya dangkalan yang ada di Indonesia kemudian terbentuklah pegunungan-pegunungan oke saya ulangi ya tempat pertemuannya tiga lempeng lempeng dunia besar di Indonesia kemudian tempat bertemunya pegunungan muda atau pegunungan pegunungan aktif dunia yaitu pegunungan Mediterania yang mulai pegunungan ini mulai ada dari Asia Barat sampai ke Indonesia dan pegunungan aktif muda pasifik yang kebetulan pegunungan-pegunungan ini bertemu juga di Indonesia maka kemarin sempat dijelaskan bahwa ini anugerah ya tidak dilihat sebagai hal yang negatif saja tapi juga ini termasuk anugerah bagi kita sudah dijelaskan sama Bu Asri kemarin bahwa tanah menjadi subur dan sebagainya ya lalu di buku kemarin kelas 7 abis sudah saya share juga buku yang PBJC ya disitu ada bagaimana kita mitigasi bencana terhadap gempa bumi ada kan di buku itu mitigasi tau gak maksudnya jadi mengurangi dampak bencana segala upaya untuk mengurangi dampak bencana itu namanya mitigasi nah bagaimana kita menghadapi gempa bumi dan sebagainya sudah ada di buku oke ya sehingga dibaca kemudian kemarin ada yang bertanya juga mohon maaf ya ke siapa ya kemarin lupa saya ke Jube ya si firman anda gak nama firman disini ya firman nama siapa kemarin itu bertanya terkait dengan letak Indonesia kenapa pak Indonesia masuk Asia padahal Irian itu Papua itu masuk Australia gitu ya saya jelaskan secara singkat saya jelaskan secara singkat bahwa letak suatu negara dia itu masuk benua mana itu pertama memang dilihat posisi geografisnya ya kebetulan Indonesia itu tidak masuk ke daratan benua mana-mana sebenarnya kalau kamu perhatikannya benua Asia daratannya itu Indonesia menyatu apa tidak tidak kamu perhatikan saja dengan benua Australia tidak juga lalu gimana Indonesia nah ini dia pertanyaan yang bagus ya jadi suatu negara suatu tempat suatu wilayah dia masuk ke benua mana itu banyak banyak apa namanya banyak indikatornya atau indikasinya atau banyak aturannya yang ya mas-mas ya yang ganteng-ganteng jadi suatu tempat atau negara itu mau masuk ke benua mana itu tergantung nanti satu keputusan negara itu dua dilihat dari letak geografisnya karena Indonesia itu tidak terletak di Asia dan tidak di Australia lalu pemerintah kita itu menentukan berdasarkan nah ini berdasarkan letak geografisnya itu negara itu bagaimana lalu budayanya bagaimana nah Indonesia kebetulan secara sosio-biodia ya kulturalnya itu lebih cenderung ke Asia ya ras kita itu ras rasnya kecenderungannya mendekati ras bangsa Asia maka Indonesia memilih masuk benua Asia walaupun ada juga pulau-pulau kita yang lebih berdekatan atau secara kultural mungkin lebih dekat dengan Melanesia nah nanti saya jelaskan lagi lanjutlah Melanesia juga tidak berdekatan dengan Australia sebenarnya itu keputusan politik pemerintah masing-masing kalau Papua Nugini masuk kelompoknya Australia nanti beda dengan Irian Papuanya bagian barat Irian dulu yang disebut itu masuk ke Indonesia masuk bagian Asia itu keputusan politik tapi keputusan politik juga ada dasarnya dasarnya letak geografisnya letak kulturalnya bagaimana kalau kamu perhatikan benua Asia dan Eropa itu nyatu sebenarnya yang disebut Eurasia ada lempeng Eurasia itu lempeng yang menyatukan antara Asia dan Eropa kenapa Eropa dan Asia berbeda berdua karena kulturnya berbeda gitu ya nak ya oke ya jadi saya borok sendiri coba langsung jadi materinya dari Bu Asri tidak apa-apa maaf Bu Asri ya ini saya mencoba membuka dari materinya Bu Asri nanti kalau ada yang bertanya silakan chat langsung saja atau lewat WA juga boleh ya langsung bersuara juga boleh tunjuk jari nanti kamu ingin bersuara saya ingin bersuara Pak boleh juga saya lebih senang karena pelajaran virtual ini tidak hanya melulu kamu melihat dari slide ya saya senang ujialo tanya-jawab itu yang saya lebih suka oke ya bentuk bentuk muka bumi Indonesia nah ini ini ada gambaran labuan baju seperti ini ada permukaannya ada pemburungannya ada jadi bentuk muka bumi itu ada dua sebenarnya yaitu daratan dan perairan daratan itu macam-macam nanti mulai dari gunung gunungan tinggi sampai dengan pantai atau lembah kalau daratan disitu kamu perhatikan mengkau Bu Asri barangkali Bu Asri mau menambahkan atau malah mengisi materi ini diawali dengan ini kalau Bu Asri ini hebat banget buru ya luar biasa beliau apa namanya dari medianya keren banget kamu perhatikan nanti ini media ini dikirim ke kelas kamu masing-masing jangan khawatir kamu gak usah repot-repot menulis ya gak usah menulis cukup mendengarkan saja kalau ada ingin bertanya bertanya nanti teks ini nanti disiarkan sama Bu Asri mohon maaf ini kebalasan ngomong nanti kalau ada pertanyaan sekali lagi silahkan kamu cek disitu atau PA nanti bisa saya jawab saya jawab terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 sehat semua Mbak Mas Alhamdulillah ya untuk yang tidak bisa mengikuti karena sakit kita doakan mudah-mudahan cepat yang sehat kita syukuri mari kita gunakan kesehatan kita ini untuk belajar lebih semangat pagi ini baik kali ini bersama saya Bu Asri dan Pak Martinus kita akan melanjutkan pembelajaran tapi lebih dulu kalian akan saya ajak berwisata kita akan berwisata ke suatu daerah tadi Pak Martinus sudah menyebutkan ini adalah Labuan Bajo Labuan Bajo Labuan Bajo itu adalah sebuah bentang alam kita lihat kita bisa melihat gunung pegunungan kemudian dataran rendah pantai yang sangat indah kemudian laut dengan berbagai relief di dalamnya indah sekali kapan ya kesana ya disana ada komodo di Indonesia Tenggara Timur kenapa saya bercerita Labuan Bajo saya akan sedikit cerita ini bisa Pak saya saya akan menjukan Pak saya akan cerita sebentar saya terkenang dengan teman saya tadi pagi saya materi kan sudah ibu share kemarin ya di Google Classroom nanti untuk kelas 7B dan kelas 7A nanti akan di share oleh Pak Martinus saya kenapa sih pagi ini kok terkesan dengan Labuan Bajo saya tiba-tiba ingat sahabat saya sahabat saya itu kalau di novel-novel itu namanya Teli Dahlan tapi kalau di tulisan yang bukan fiksi bukan cerita namanya adalah Daswabia siapa dia? dia adalah seorang perempuan hebat berasal dari Labuan Bajo yang sekarang menjadi kepala P4TK di Indonesia P4TK itu apa? itu adalah lembaga guru se-Indonesia ahli jago matematika dan juga jago menulis fiksi nah pada tahun 2017 saya mendapat kehormatan menulis satu satu buku dengan beliau ini ya ini bukunya ya ini bukunya kita berapa ini bersepuluh ya salah satunya adalah teman saya teman saya seorang juara di Asia Pasifik juara IT namanya Pak Mampuono dan salah satunya adalah Ibu Teli Dahlan kami menulis kisah kami di masa kecil ya di masa kecil dari sepuluh teman saya ini ternyata berasal dari berbagai daerah dengan bentang alam yang berbeda dengan potensi yang berbeda Ibu Daswati Daswatiya ini adalah anak seorang nelayan ya dia punya apa ya punya semangat ya bukan pintarnya tapi punya semangat belajar yang tinggi sehingga dia bisa menjadi seorang guru matematika dan bahkan menjadi ketuanya guru se-Indonesia kantornya di Yogyakarta pernah saya dipanggil ke sana ke kantor beliau kita ketemu satu malam menginap di sana di sana banyak kamarnya ada 200 kamar ada tempat pelatihannya yang sangat menurut saya sangat megah luar biasa dan kita berhasil menulis kisah masa kecil kami dari 10 daerah tanah 10 orang di seluruh Indonesia yang sangat beragam nanti kalau ketemu saya tunjukkan bukunya ya ini bukunya kita tulis dengan HP ini bukan dengan mengetik tapi tulisnya dengan HP jadi nanti kalian di masa pandemi ini silakan tugas nanti dari Bu Asri dan Pak Martinus banyak apa ya mungkin tidak banyak yang pengertian letak geologis adalah itu tidak karena kalian sudah apa ya tidak hanya bicara kompetensi tapi sudah ke assessment assessment bukan sekedar apa ya pengetahuan saja tapi ke kompetensi jadi dengan belajar IPS bersama Bu Asri dan Pak Martinus nanti harapannya kalian langsung bisa menerapkan oh belajar kondisi geologi itu apa sih oh ternyata bermanfaat ketika kita terjadi bencana kita harus ngapain apa yang harus kita lakukan kita harus peduli pada orang lain nah sekarang kita mau belajar apa kita lihat kemarin sudah ibu share materinya tapi mohon maaf nanti insya Allah akan ibu share lagi materi yang ada audionya karena materi disini kan sedikit ya sedikit apa tulisannya nanti ada suaranya jadi kamu nanti bisa belajar sambil dengerin ada suaranya penjelasannya per slide-nya baik tadi ya kita sudah wisata ke Labuan Bajo sudah saya kenalkan dengan teman ibu orangnya tinggi besar namanya ibu daswati cari novelnya Kelly Dahlan kemudian apa sih tujuan pembelajarannya tadi disampaikan Pak Martinus kemarin kita sudah belajar tentang letak biologi yang tujuan kita kali ini untuk apa sih kita belajar kalian harus bisa menjelaskan bentuk muka bumi itu seperti apa saja kemudian mengidentifikasi oh daerah saya ternyata termasuk dataran tinggi oh daerah saya ternyata termasuk pantai nah yang ketiga sebagai manusia yang terangkat kalian harus bisa menjelaskan apa sih dampaknya bagi kehidupan saya kalau seperti ini harus apa yang dilakukan dalam kondisi pandemi ini dengan potensi daerah saya yang seperti ini apa yang harus kita lakukan oke lanjut ya kita kemarin belajar kondisi fisik suatu wilayah kondisi fisik meliputi keadaan geologinya ya struktur batuan yang membentuk kemudian yang kali ini kita pelajari muka bumi nah besok ini ahlinya Pak Martinus akan menjelaskan kondisi iklim di Indonesia sekarang tidak menempuhi nah tadi Pak Martinus sudah ngedikau kalau apa apa ya relief bentuk muka bumi Indonesia ya terdiri dari daratan dan lautan ya kalian semua tahu ini gunung ya turun lagi ada lembah naik lagi ada dataran tinggi perbukitan ya kemudian ada dataran rendah disini dan ada daerah pantai disini ini adalah relief muka bumi daratan kenapa sih kok bisa berrelief kita sudah pelajari kemarin di letak biologi karena ada pergeseran pergerakan lempek yang dipengaruhi oleh tenaga dari dalam bumi kenapa ada tenaga dari dalam bumi karena bumi mempunyai inti yang sangat panas yang tentunya bisa apa ya bergerak mempunyai arus konveksi dan menggerakkan bagian-bagiannya loh sih kapan Bu terbentuknya saya lahir kalau sudah ada gunung ada lembah dulu terbentuknya pada awal pembentukan bumi kalau kamu sekarang menyaksikan ya tahu jadi apa kita nah berikutnya ini tadi dijelaskan Pak Martinus kita juga punya relief lautan ya ternyata kalau termasuk labuan baju itu tadi kita bisa snorkeling menyelam ya kalau di dekat dengan kita paling dekat ya di pengandaran itu kita bisa snorkeling ini ya menyelam ke laut dangkal ini kita punya daratan laut di laut di laut juga ada gunungnya ya ada dapur magmanya di sini yang magma itu juga sama dengan inti bumi selalu menerokos kepingin menyusup itu ya nanti ada gunung laut ya kemudian ini palung laut yang sangat dalam kita punya palung mariana ya Pak Martinus palung mariana ya palung mariana di pasifik pasifik ya di samudera pasifik samudera yang luas ternyata ada palung yang sangat dalam dan ini ada berita yang lagi trending ini ya di palung mariana ternyata diteliti ada yang masuk ke sana ternyata menemukan sebuah ya virus itu ya masya Allah luar biasa ya kalau Allah berkendam itu ya tidak hanya virus yang sedang ada di antara kita sekarang ya ternyata banyak di sini juga ada kemudian ada lereng ini lereng kalau tadi lereng lereng ini lembah ya kalau ini adalah lerengnya benua ya kemudian landas benua yang dekat dengan daratan laut itu bisa mencapai palung 7000 sampai 10.000 meter dan walau-walau mungkin lebih ya kemudian yang dinamakan dangkal aja 200 meter ya berikutnya kita akan belajar satu persatu bentuk muka bumi yang pertama bentuk muka bumi daratan ya kita mulai dengan gunung ya anggap saja pagi ini kita wisata ke gunung ya jangan dilihat gunung yang menakutkan ini ada apa kapur magmanya nanti kalian bisa memahami untuk materinya ya gunung ini tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut yang dimaksud di atas permukaan laut adalah ini ini permukaan laut di batas antara laut dengan darat ini namanya pantai pantai ini adalah apa 0 meter ya 0 meter sebentar ini sebetulnya bisa dikasih apa pointer ada Pak Anggun itu akhirnya ya oh iya Mbak Mas kalau kalian kesulitan dengan Google Classroom kalian bisa tanya ke guru-guru ke Pak Anggun chat ke Pak Anggun ya itu kemarin ada yang bingung buka tugas itu di tugas kelas kemudian cari materi cari nanti tugas yang Pak Martinus dan Buas saya akan share kita lanjut lagi yang pertama ada gunung 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 tingginya 600 meter di atas permukaan laut ini permukaan laut ini 0 meter pantai ini 600 meter itu dinamakan gunung di Indonesia ada 3 bentuk gunung ada strato kerucut kalgera setengah kerucut kemudian mar yang sangat landai yang semua itu bisa aktif seperti ini atau bisa tidak aktif atau bahkan ada yang tidur kayak krakatau yang suatu saat bangun gunung ini adalah anugerah Tuhan tadi kata Pak Martinus jangan dilihat apa dampaknya kita bisa kena kempat tapi kita juga punya tanah yang subur punya besi punya nikel punya banyak sekali bahan tambang yang berasal dari magma ini berikutnya kita punya kita akan wisata ke pegunungan ke pegunungan di pegunungan ini kita akan menjumpai oh ya tadi ya kalau di gunung ini jarang terjadi kehidupan biasanya kan kayak merapi itu ya itu juga 1-2 kilo dari merapi baru ada kehidupan mungkin ada yang pernah kelerengnya merapi itu disana ada tempat wisata dan lain-lain tapi jarang yang orang yang bermukim atau dekat dengan gunung tapi ada juga yang melakukan kegiatan pertanian jadi orang yang hidup di daerah pegunungan ada banyak melakukan kegiatan pertanian karena memanfaatkan kesukuran dari lahannya dan juga wisatanya wisatanya kalau di masa pandemi bagaimana wisatanya virtual pertaniannya tetap jalan kemudian pegunungan ini pegunungan kita punya pegunungan kegiat barisan di Sumatera gunung kendeng di Jawa ini pegunungan ini kumpulan gunung kecil kumpulan gunung kecil ada kita lihat daerah Monosopo itu ya yang daerah parakan itu kan pegunungan disana pertanian dikembangkan peternakan dan ada yang memanfaatkan untuk wisata ini adalah daerah apa ya kumpulan dari gunung-gunung kemudian berikutnya ada bukit bukit atau perbukitan ini biasanya ketinggiannya tidak lebih dari 600 meter bukit ini ada kita lihat orang yang lagi mendaki di bukit berwisata ini biasanya untuk tanaman-tanaman pohon-pohon tertentu perbukitan juga ada yang mengembangkan pertanian dan perkebunan disana tanaman perkebunan ya Pak Martinus untuk bukit kemudian berikutnya kita akan wisata ke dataran tinggi dulu kita ke dieng siapa yang tidak kenal dieng dunia mengenal dieng apalagi dengan teknologi informasi kita bisa mengenalkan dieng kepada dunia ini loh dieng dieng itu potensi yang luar biasa mengandung apa ya cerita historis yang luar biasa pertaniannya sangat maju pariwisatannya maju kemudian budayanya sosial kulturarnya luar biasa dieng kita tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri kita punya dieng kemudian masyarakatnya tadi oh ya bu lupa mohon maaf di daerah perbukitan biasanya banyak-hanya banyak digunakan untuk pertanian perkebunan rumahnya jauh-jauh berpencar kemudian di pegunungan biasanya kita jumpai rumah bergelombol oh disini ada rumah cuma lima disini ada enam oh disini ada dua rumahnya berpencar dan orang yang pegunungan ini cenderung dingin orangnya berpakaian tebal makan minumnya cenderung hangat beraktifitas di bidang pertanian perkebunan di bukit juga demikian untuk yang dataran tinggi juga kita lihat di dieng orang berpakaian tebal atapnya dicat hitam rumahnya bergerombol dan bahkan mendekati tempat yang subuh rumahnya hanya mendekati tempat-tempat yang subuh dan daerahnya beralief tinggi rendah itu namanya berelief berikutnya ada dataran rendah ini banjar negara kota kita tercinta ini termasuk dataran rendah dari tadi yang pegunungan bukit kemudian dataran tinggi dataran rendah tempat favorit yang paling banyak tinggal penduduk adalah dataran rendah karena semua aktivitas semua potensi ada di sini pusat pemerintahan kabupaten banjarnegara ada di dataran rendah rumah sakit yang besar ada di sini pendidikan ada sekolah-sekolah besar ada universitas pusat wisata ada di sini pusat perkantoran ada di sini sehingga dataran rendah ini menjadi daya tarik di Indonesia kebanyakan orang pengennya hidup di dataran rendah mencari pekerjaan lebih mudah dan sebagainya padahal sebetulnya semuanya tergantung manusianya aktivitas apapun bisa kita lakukan walaupun kita berada di pegunungan di bukit sekalipun daerah perbukitan sekalipun apalagi sekarang dengan teknologi informasi yang sudah sangat-sangat membantu kita di pegunungan pun kalau kita bisa mengembangkan pertanian kita bisa melakukan jual-beli secara online tidak menutup kemungkinan mengembangkan potensi di sini jadi tidak harus semuanya datang ke dataran rendah di sini rumahnya berpencar penduduknya hidup dengan berbagai aktivitas kemudian fasilitasnya banyak pertanian ada perkebunan ada sekilas dilihat nyaman sekali tapi kenapa kalian yang tinggal di misalnya yang rumahnya di di yang di karang koper tidak usah berkecil hati kita bisa mengembangkan daerah kita semaksimal mungkin tidak harus kita berada di kota atau yang biasanya notabene kota itu adalah daerah rambun kemudian berikutnya ada lembah 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 juga merupakan daerah relief daratan ini ya lembah kemudian ini kalau kita lihat relief daratannya itu seperti ini setelahnya sungai ada di daratan yang reliefnya seperti ini nanti semuanya akan berkumpul di laut yang merupakan relief perairan kemudian ada lagi oh ya ini kita ke laut dulu ya laut relief lautan sama seperti daratan ketika ada tenaga dari dalam bumi menggerakkan lempeng yang tadi dijelaskan oleh Pak Martinus maka akan merubah mengubah akan mengubah struktur atau bagian bumi bagian kerak bumi mengubah menjadi relief daratan dan relief lautan ya andai kita bisa snorkeling melihat gitu ya ini tadi 0 meter ini adalah pantai ini darat 0 meternya adalah pantai kemudian masuk 200 meter kita akan ketemu dengan landas genua ini laut dangkal disini banyak ikan ya banyak plankton ya dengan kondisi Indonesia yang iklimnya bagus sekali provis maka disini planktonnya berkembang maka ikan akan sangat banyak disini ya kemudian masuk lagi ya ada lereng benua lereng benua lereng ya lereng turun itu ya sekitar 700 meter bayangkan kemudian masuk lagi yang sangat dalam tadi ke Palung ya Palung dan disitu kemungkinan sekali ketika terjadi tenaga endogen yang bergerak yang menggerakkan kulit bumi maka akan terbentuk Palung dan juga ketika ada disertai dengan pergerakan magma maka di laut dasar laut juga ada gunung gerak untuk lebih jelas bisa melihat video youtube yang ibu share kemarin disitu ibu membuat video menjelaskan tentang bagaimana sih pergerakan lempeng paling gampang digambarkan dengan kertas yang ibu gambarkan disitu ketika ada tenaga dari bawahnya maka akan menggerakkan kok bumi bisa melipat-lipat seperti ini ya bisa yang menggerakkan energi yang sangat panas ya luar biasa kemudian ini bagian relief lautan tadi kemudian ini sungai termasuk perairan tapi ini merupakan masih relief daratan kemudian ini dano juga relief daratan ini tampu emas itu ada danonya ini juga merupakan potensi wisata alam yang sangat indah kemudian selat 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 ini juga bagian dari relief lautan nanti ini Pak Martinus besok di pembelajaran sejarah akan ceritai selat ini luar biasa dalam sejarah bangsa Indonesia sangat berperan ini selat kemudian kita sudah belajar relief daratan seperti ini kembali lagi ya kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan potensinya ya dimanapun kita hidup kita munculkan potensi seperti yang ibu ceritakan tadi sahabat ibu dari Labuan Bajo yang daerahnya adalah laut setiap hari bermain di laut ternyata dia menjadi orang yang hebat orang hebat itu bukan pejabatnya tapi dia orang yang bermanfaat ya suka menulis dia menjadi seorang ahli matematika yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya ini relief daratannya kemudian ini relief lautannya ya kita sebetulnya kalau bicara seperti ini semua orang Indonesia itu harusnya berpotensi untuk mengembangkan ya sehingga Indonesia tidak punya lagi penduduk miskin seharusnya ya tergantung manusianya untuk mengembangkan potensi daratan dan lautan ini nah yang terakhir kita sudah belajar tadi apa itu relief daratan dan lautan kemudian pengaruhnya ada apa pengaruhnya terhadap aktivitas dan mata pencaharian penduduk sangat berpengaruh tapi tadi ibu bilang dimanapun kondisi apakah kita di pantai di dataran rendah dataran tinggi atau pegunungan bahkan kalau di dunia ini Indonesia sih gak ada ya tapi di dunia ini ada daerah burun daerah dingin ini semuanya harus bisa mengembangkan potensinya tidak usah kalau kesahkan saya kok orang gunung saya kok orang pantai tidak ada karena teknologi sekarang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan semuanya baik materinya itu nanti mungkin dilanjut Pak Martinus tapi ibu akan apa akan menjelaskan nanti lebih lanjut buah seri dan Pak Martinus akan share materi yang kemarin sudah saya dan Pak Martinus share nanti akan di share lagi yang disisipi dengan audio ya disisipi dengan audio dan setelah pembelajaran ini nanti akan ibu dan bapak share tugasnya tugasnya mudah saja dari materi ini bapak dan ibu tidak akan bertanya apa sih itu reliat muka bumi apa saja ibu dan bapak anggap bahwa itu semua sudah kalian kuasai ya sehingga pertanyaannya akan beralih ke sebuah kompetensi yaitu kita akan mengenal lebih jauh wilayah kita ya wilayah tempat tinggal kalian termasuk dataran rendah dataran tinggi pegunungan atau pantai kemudian potensi apa yang ada di situ bagaimana pemukimannya bagaimana kebiasaan orangnya dan kita hubungkan dengan materi pertama kemarin apa potensi bencana di daerahmu dan apa yang harus kamu lakukan untuk mengambisipasi itu dari ibu apaan itu mungkin ada yang ingin bertanya ya apa yang bertanya silahkan nanti akan dijawab oleh pak martin oke terima kasih ibu Asri luar biasa ya perlu kita beri keplos buat beliau ya untuk mengetahui chattingan anak dimana nih oke ya pak apa perbedaan pegunungan dan perbukitan ayo sebenarnya gini nak ya pengertian-pengertian itu biasanya dipengaruhi oleh definisi ketinggian nah gitu ya itu dari kata gunung dan bukit kalau pegunungan berarti berarti oh gak bisa nganu ya berdialog prinsipnya pegunungan dari kata gunung daratan yang menonjol ke atas bumi itu karena dorongan dari indukit perbukitan dilihat dari pengertian gunung kamu lihat batasannya tadi batasan ketinggiannya berarti kalau perbukitan itu adiknya pegunungan nah itu bahasa sederhananya ya pegunungan berarti dari kata gunung gunung dengan bukit berarti gunung kan lebih tinggi dari bukit dilihat lagi ya di referensi bukunya kalau gunung tadi definisikan paling tidak minimal kan 600 meter dari permukaan laut jadi untuk anda ketahui bahwa ketinggian letak di muka bumi itu berdasarkan garis pantai atau di atas permukaan laut kalau bukit berarti di bawah itu nanti dilihat di referensi buku-buku pengertian antara pegunungan dan perbukitan pada prinsipnya sama pada prinsipnya sama yang permukaan yang menjulam ke atas tapi kalau pegunungan itu lebih tinggi kalau perbukitan lebih redah sesuai dengan kategorinya apa gunung sindoro masih bisa meletus oke tadi sudah dijelaskan sama Bu Hasri bahwa gunung itu juga ada macam-macam kalau dilihat dari aktivitasnya dilihat dari aktivitasnya ada yang mati ada yang masih hidup ada yang tidur kalau terkait dengan meletus dan tidaknya walau alam ya nak ya bapak tidak bisa memastikan tetapi kalau gunung sindoro dan sumbing itu masih relatif aktif ciri-cirinya aktif itu kamu lihat dari kalau kamu pernah naikin puncaknya itu jadi kalau puncaknya itu masih aktif dilihat dari kepulan-kepulan apa namanya asapnya itu berarti menunjukkan aktif bisa saja meletus bisa saja tetapi ingat ya nak ya meletus tidaknya gunung itu malu alam walaupun gunung itu tidur bahkan sampai mati bisa meletus ya jadi tidak ada indikasi yang jelas terkait dia itu bisa meletus sama tidak tetapi biasanya gunung yang aktif itu cenderungnya bisa meletus itu menurut teori tapi bukan berarti gunung mati tidak bisa meletus bisa pernah kejadian itu di Jawa Barat gunung galunggung dulu itu dikategorikan mati tiba-tiba aktif nah itu dia ya apa Pak gunung mati hidup tidak tidur gini ya nak ya tadi sudah dijelaskan saya kira sekilas saja tidak apa-apa mau namanya bertanya kok tidak dijelaskan nanti kalau tidak ada waktunya tidak cukup nanti kita bisa weanan prisi tidak begini nak dilihat dari ciri aktivitasnya saya ulangi dilihat dari ciri aktivitasnya dari puncaknya dari kawahnya itulah kawah kamu pernah enggak pernah lihat gunung asli naik sana ya tapi diagak di gambaran nanti dari gambaran biar di video juga bisa kalau kawahnya itu masih apa ya kayak ada sesuatu ya sesuatu yang mulakan hawa panas itu berarti masih aktif itu cirinya saja sederhananya kalau mati itu benar-benar kawahnya tidak terbuka jadi sudah tertutup kalau lihat susiknya ya tapi kalau setengah mati setengah mati tidur artinya ada kawahnya tapi tidak dia jarang beraktifitas tidak ada aktivitas itu sedang tidur ya bisa diberikan contoh misalnya anak gunung krakatau bisa seperti itu karena anaknya itu tidak hanya satu ternyata setelah diketahui anak gunung krakatau itu jadi sudah terjawab pertanyaan berikutnya bagaimana kalau masih aktif dilihat dari aktivitas di puncaknya dilihat dari aktivitas puncaknya itu secara kasar mata kelihatan gitu ya apakah gunung yang meletus di bawah air bisa menyebabkan tsunami bisa saja bisa saja kalau itu berarti vulkanik gunung di dasar ya itu gerakan air karena pengaruh dorongan dari vulkanik bukan karena gerakan lempeng ya beda ya ini gempanya kamu maksud berarti gempanya gempa vulkanik tapi dari dasar laut ya bisa saja cuma biasanya kalau gempanya karena vulkanik itu tidak terlalu besar karena dora daya dorongnya itu tidak sebesar kalau pergerakan lempeng jadi tsunami sih bisa saja kayak kemarin kejadian ketika di Banten ada beberapa hotel kemasukan air di Banten beberapa tahun yang lalu itu dari aktivitas anak gunung krakatau ternyata tetapi bukan letusan tapi runtuhannya bisa mempengaruhi juga gitu kalau gunung sinambung letus waktu itu karena apa Pak ya gerakan air itu gunung sinambung salah satu gunung aktif ya sewaktu-waktu dia mengeluarkan makmah nah ketika dia mengeluarkan makmah kalau kamu bayangkan kalau kamu mohon maaf ya ini agak jorok sedikit kalau kamu mau muntah itu ya kamu mau kamu tahan gitu duduk-duduk kan perutmu duduk-duduk pengen keluar gitu kan kalau kamu semakin tahan makin keluar semakin banyak mohon maaf nih kalau Pak Matus biasa gitu ini permisi dulu karena gurunya dua jadi jadi kira-kira seperti itu bisa saja ya gunung yang sinabung itu meletus waktu-waktu bisa karena memang salah satu gunung aktif di Indonesia adalah gunung sinabung yang ada di Sumatera Utara tsunami terjadi bisa kena apa saja Pak itu sudah saya jelaskan ya pergerakan lempeng di dasar samudera nah bagaimana sih Pak kemarin sudah diberikan contoh sama Bu Asri ya kalau itu pergeseran gitu jadi perubahan volume air ya ya perubahan air jadi kalau ada sesuatu gerakan di bawah dasar bisa karena dia patahan atau sesar atau karena tumbukan air itu kan nanti berubah berubah tempat maksudnya jadi ketika dia darakan itu agak turun nanti suatu ketika air itu mengisi ke bawah nah setelah ke bawah maka pantai itu kan surut tuh nah namanya air nanti menyesuaikan lagi tempat jadi ketika dia kembali ke tempat asalnya ketika ini sudah selesai proses tektoniknya dia air itu kembali lagi ke darat karena volumenya menyesuaikan kan volume kamu agak bingung juga nanti diceritakan kalau ada gambaran Bu Asri nanti lebih jelas yang lain ya Kalimantan berada di Malaysia nanti saya jelaskan itu pertanyaan-pertanyaan SD lah ya apakah masih itu masih milik Indonesia pulau Kalimantan sebagian berada di Malaysia itu apakah bagian tersebut masih milik Indonesia ya tidak itu sudah keputusan politiknya seperti itu begitu kira-kira ya ini 848 jadi tugasnya tolong ditindaklanjuti betul-betul ya nanti di-share sama Bu Asri termasuk materinya juga video beliau juga tolong di jangan lupa di-jempolin ya itu kamu bagikan teman-temannya kalau yang masih SMP itu itu keren juga jadi untuk menambah pengetahuan kita kalau slide itu kan tidak berbunyi mungkin nanti dari Bu Asri men-sharekan pembelajaran berupa video beliau ya yang terkait dengan materi kita apa itu maksud selat dan sebagainya kamu bacalah ya nak ya gampang lah itu apa itu yang lain-lain itu berkaitan dengan pengertian-pengertian bisa kamu baca sedikit bukan berarti Bapak tidak mau menjelaskan tapi kamu baca dulu deh ya baca dulu baru bertanya ya begitu besok nanti kita lanjutkan dengan kita singgung tentang iklim kalau tidak salah kita sudah masuk ke iklim sambil melanjutkan menambah materi ini siapa yang mau bicara secara lisan setuju jari tidak apa-apa tidak Bu Asri cukup saya kira cukup sekian ya anak-anak ya untuk pelajaran selanjutnya saya tidak tahu apakah lewat WA atau lewat Bu Ani saya ingatkan lagi tentang tugas-tugasnya untuk segera dikerjakan ya jangan kalau dulu ditudak-tudak nanti tidak ketumpuk-tumpuk saya akhiri pelajaran saya terima kasih atas perhatiannya yang kehadirannya berapa ini ya Bu 196 196 lumayan ya 196 sudah cukup lumayan boleh meninggalkan boleh meninggalkan jangan meninggalkan dulu oh sorry jangan meninggalkan dulu ada perintah maaf ya saya ralat jangan meninggalkan dulu nanti ada pelajaran lebih lanjut saya lupa ini saya kira yang terakhir sekali lagi terima kasih atas kehadirannya ya kamu masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini tetap semangat jaga kesehatan prokesnya jangan lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 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 Terima kasih.